Intro Halo sahabat harmoni Kali ini saya sedang berada di SMP Puspanegara yang berlokasi di Citerok, Bogor, Jawa Barat SMP ini merupakan salah satu sekolah yang berhasil memenangkan kehargaan adi di atas yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Jidup dan Kehutanan atas usahanya dalam melakukan pelestarian lingkungan sekolah dan sekitarnya secara berkelanjutan Ingin tahu lebih lanjut mengenai sekolah ini? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Menurut saya sekolah hijau adalah sekolah yang bersih dari sampah atau meminimalisir sampah Lomba taman kelas sama penghijauan di taman belakang sekolah Program adiwiata itu adalah program bagi sekolah-sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan Alhamdulillah SMP Puspa Negara sudah menggapai adiwiata tingkat nasional Sebenarnya penghargaan adiwiata nasional itu bukan tujuan tapi efek dari apa yang sudah dilakukan oleh kami sebagai warga sekolah Membuang sampah sesuai dengan jenisnya Bukan lagi bahwa membuang sampah itu pada tempatnya Tetapi sesuai dengan jenisnya Sehingga anak bisa tahu apakah sampah itu organik atau anorganik Manfaatnya sangat banyak sekali Pertama memang menisiplinkan diri kita sebagai warga sekolah Baik itu guru maupun siswa Bagaimana kita pembiasaan membuang sampah sesuai dengan jenisnya Kita dibiasakan dengan bahwa untuk menyayangi tumbuh-tumbuhan Jangan sampai tumbuhan itu kita babat habis Padahal mereka sebenarnya adalah paru-paru untuk lingkungan sekolah itu sendiri Ya sahabat harmoni Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Didi Suhrowardi Yaitu Kepala Sekolah dari SMP Puspa Negara Halo Pak Didi apa kabar Alhamdulillah baik Kita mau berbincang-bincang mengenai program Adiliyata nih Pak Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak tentang program Adiliyata Sebelumnya boleh gak nih Pak dijelaskan secara singkat Sebenarnya program Adiliyata itu apa sih Pak Adiliyata sendiri adalah proses kebiasaan sebenarnya Salah satunya pembiasaan mengenai sebuah kebersihan Mencapai seluruh kegiatan yang ada di sekolah Mulai dari lingkungan, kebersihan, kelas, siswa, guru, dan semuanya Makanya program ini disambut baik oleh SMP Puspa Negara Apa yang dilakukan SMP Puspa Negara terkait program Adiliyata ini Pak? Yang pertama tentunya evaluasi dulu Apa sebenarnya program Adiliyata ini? Mulai dari kita evaluasi berkaitan dengan kurikulum Kemudian juga RPP itu harus semua berwawasan Adiliyata Ya khususnya semua pelajaran kalau bisa Dari situlah peguru bisa memberikan informasi Mengenai kebiasaan yang baik ini Nah dari situ kita mulai dari lingkungan Lingkungan yang hijau, lingkungan yang rindang Sehingga semua sipitas akademika Puspa Negara Siswa, guru, semua karyawan yang ada di sini Semuanya berlaku bersih semuanya Lalu apakah ada penyesuaian misalnya kerjakan sekolah Untuk mendukung pelaksanaan program Adiliyata di sekolah ini Pak? Dengan kita komitmen bahwa Puspa Negara ingin ikut kegiatan Adiliyata Tentunya semua guru harus komitmen Mulai dari RPP itu harus ada tercantum mengenai kegiatan lingkungannya Di situ dibentuk kepanitiaan khususnya Manitia Adiliyata dari guru kemudian dari siswa Yang sering disebut kalau di Puspa Negara apal hijau Lalu apa saja nih Pak manfaat yang dirasakan dari program Adiliyata ini Baik untuk guru maupun siswanya Pak? Manfaatnya luar biasa Kalau memang sekolah-sekolah yang belum merasakan manfaat Adiliyata Kanya rugi banget Yang pertama adalah kerindangan sekolah Yang kedua lihat para siswanya Mulai dari dia datang dari gerbang Itu pakaiannya sudah mulai bersih Dia tahu bagaimana cara berpakaian yang bersih segala macam rapi Dan anak juga nyaman Yang ketiga untuk para guru lebih kondusif mungkin mengajar Karena lihat kelas bersih Terlihat menyaman di dalamnya Lihat lingkungan luar juga mulai nyaman Hijau segala macam tidak gersang Udara juga mungkin yang ada di lingkungan juga lebih segar Ada keharapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan nih Pak Ke masyarakat yang menonton mengenai program Adiliyata Atau pendidikan lingkungan hidup Adiliyata ini sesuatu yang pembiasaan yang luar biasa baik Dan ini di jalan pandemi ini sangat membantu sekali Di sekolah, di rumah tetap cuti tangan tuh harus Ini kan kebiasaan Adiliyata Dan tentunya ini bukan lomba Tapi pembiasaan manfaat dari kegiatan ini luar biasa Berhasilnya SMP Bandarajat di SMP Puspa Negara Kemudian dengan lingkungan yang ada di lingkungan Puspa Negara Itu tidak terlepas dari bantuan CSR Indosemen ini Kami minta terima kasih Dan tentunya Indosemen telus memberikan sumbangsi pemikiran untuk lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!